Tentang depan undang dan itu telah memungkinkan siswa Karena saya yakin dan aku yakin masih banyak rumput Yang bisa diambil dan dibawah Maaf Jadi jangan sampai Teterbatasan alat terus Tidak disiasati oleh guru sehingga Masuk ke Rp. 5 Yang kedua mengurunkan Bilangan ratusan Selesai ya Mengurunkan bilangan satuan Satuan saya rasa Tidak perlu karena sudah di kelas 1 Mengurunkan bilangan puluhan Mengurunkan bilangan ratusan Kalau puluhan berarti susunan banyak angka ini kan Masuk ke sini Pak ya Membandingkan untuk susunan dua angka berarti Puluhan Tadi kan Bapak nampak sampai terusnya Kalau satuan selesai Di kelas 1 kelas 2 masuk ke puluhan Dan ratusan Kira apa di sini indikatornya Pak Mengurunkan Nanti sudah pakai korekologi yang Nampak-korekologi yang Tepuk Itu kan cara melakukan lagi juga Kalau belum ya Yaudah saya tidak Senggup sampai di sini Nah kalau sudah Ibu buka dimak dan Bapaknya cari dimak Yang seperti ini Kita sepakatin dulu Sambil cari-cari itu sekarang Coba saya ingin nanya dulu Pak ya Dan nyimpinya Adakah selabus yang paling bertanggungan di dalam kelas Kalau ternyata perencanaannya sesuai dengan yang diharapkan Makanya pimpinnya benar Tapi kalau ternyata perencanaan yang ditulis di bawah kolokal salah Maka perencanaannya salah Kapan jadi benar Setelah salah-salah yang tadi Dikoreksi setiap tahunnya Dan diubah Contohnya maksudnya Seperti ini tahun ini ada materi A Tidaknya tidak bojok Waktunya tidak bojok Kan selabus kita sampai dupi jadinya salah Karena ketika dihadapkan ke lapangan Metodenya kurang tepat Waktunya Kalau memang dihadapkan dengan tingkat kemampuan Seperti tadi saya katakan Indikator saya menjadi salah Di tempatnya sekolahnya Bapak Atau indikator Bapak menjadi salah Di tempatnya sekolahnya saya Karena tidak sesuai dengan posisi anak-anak saya Jadi sesuai dengan indikator itu Dengan tingkat kemampuan anak-anak Jadi sesuai dengan anak-anak Bapak, anak-anak ibu Orang lain apa urusan dengan orang lain Suam yang ada dalam ruangan Bapak dan ibu bukan orang lain Nah pentingnya target pemerintah KG dan SK harus berjapan Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 Korna itu tidak bojok Menurut saya tidak bojok Karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 Sifat pembelajarannya adalah tematis Berdasarkan tema Bukan berdasarkan bapak Bahasa Itu yang pertama Hari ini kita ingin menyepakati dulu formatnya Masalah orang lain salah Bapak kita itu urusan orang lain Bolehnya ke belakang juga boleh Di sini juga boleh Selaku sederhana Penelajaran pada suatu Atau kelompok mata pelajaran Atau tema Ini ibu yang menjadi bahasa kita Tema bu ya Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Tema tertentu Ya mencakup Coba lihat sekarang Belangku bapak dan ibu Punya standar kompetensi Di belangku Kita cek dulu Belangku kita itu sah Kalau kasih waktu Coba belajar Intinya Belangku yang sudah di tangan ibu itu sah Tidak ada kekurangan yang boleh dipakai Tapi saya merekomendasikan Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 Jangan dipakai belangku ini Kenapa? Karena bapak dihadapkan Buat bahasa Indonesia Satu selabus Matematika nanti satu selabus Akhirnya kalau ngajar 6 mata pelajaran Ada 6 buah selabus yang ibu buat Kalau pakai formatnya seperti itu Sehingga formatnya mungkin kita akali Kita buat seperti ini Jadi kalau pertama itu Pelajaran Terus KD Terus Indikator Terus kegiatan belajar Atau kegiatan pebelajaran Terus sarana dan sumber Dan penilaian Apa-apa yang hilang disana? Ibu lihat ini Apa-apa yang hilang ya? Kompetensi dasar sama bu ya? Terus? Indikator sama Kegiatan pembelajaran Sama Materi pokok Tidak ada di situ Sekarang kita Kenapa materi pokok tidak ada? Kegiatan pembelajaran